Intro Kapolres Banjar, Kalimantan Selatan, AKBP Taktir, Matanete, SH, SIK, MH menetapkan 67 orang personil anggota Polres Banjar resmi dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Pada Jumat 4 Januari 2019 pagi. Dari jumlah yang ditetapkan 67 personil tersebut diantaranya dari pangkat Ipda ke Iptu sebanyak 16 personil, Bribka ke Ipda 27 personil, Brigadir ke Bribka 7 personil, Bribtu ke Brigadir 3 personil, dan Bribda ke Bribtu 14 personil. Pada kesempatan upacara KOP Rapot yang dihadiri oleh Wakapolres Banjar para Kabak, Kasat, Kapolsek, Jajaran Polres Banjar, para Bayangkari, serta para Perwira, Brigadir, serta PNS Polri, Kapolres, AKBP Taktir mengucapkan selamat kepada para anggota yang telah mendapatkan kenaikan pangkat. Tugas sekaligus berpesan agar kenaikan pangkat ini bisa lebih menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. Sebagai polisi yang dicintai masyarakat juga dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di akhir apel KOP Rapot ini, Kapolres AKBP Taktir Matanete memberikan kejutan kepada anggota personil dan para istrinya dengan menyiraminya dengan mobil water cannon hingga membuat seluruh peserta yang hadir merasa mendapat kemerihan khusus. Hari ini yang pertama tadi kita sudah melaksanakan upacara kegiatan hari ini dilanjutkan setelah tadi upacara kenaikan pangkat kita lanjutkan dengan pelaksanaan pelatingan, persiapan dalam rangka kepentingan kerja, Bapak Kamuda, dan peserta rombongan yang dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 19, Januari 2019. Persiapan khusus tidak, namun memang ini sering sudah dilakukan oleh setiap persatuan, Jajaran Polres, menjalan, menyambut, dengan kerja Bapak Kamuda Kalsel. Bila menjabat di Polres Kalsel, rutin dilakukan oleh Polres Jajaran, dilakukan penyambutan. Dari Ahmad Didi dan Rianto Tribrata di Picasso, melaporkan. Salam Tribrata. Salam Tribrata.